Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Susifat Malati Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada sistem muskuloskeletal pada pasien Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan sistem muskuloskeletal Yang pertama itu melakukan anamnesa secara umum kepada pasien yang mengalami kelainan pada sistem muskuloskeletal ataupun tidak Yang kedua itu melakukan pengkajian secara khusus pada pasien yang mengalami kelainan sistem muskuloskeletal Dan yang ketiga itu melakukan pengkajian secara khusus pada pasien berdasarkan regional Dan di akhir kita melakukan berdasarkan rentan gerak yaitu berdasarkan room secara aktif maupun pasif. Kita langsung saja ke pemeriksaannya Selamat pagi Bu Pagi Sus, perkenalkan Nama saya Perawat Susi Pasangati yang bertugas pada pagi hari ini Jadi jam 7 pagi sampai jam 2 siang ya Bu Baik Nah, sebelumnya saya akan mengecek angbelan nama Ibu Ibu bisa memberikan nama dan umur Ibu Nama saya Bini Umur saya 35 tahun Baik, sudah sesuai ya Bu Nah, Ibu Di sini saya akan melakukan pemeriksaan sistem muskuloskeletal pada Ibu Tempatnya di sini saja Waktunya itu pulang beri 30 menit Nah, bagaimana Ibu Apakah Ibu setuju? Ya, saya setuju Baik, kita langsung saja ya Bu ke pemeriksaannya Nah, Ibu Sekarang saya akan melakukan anamnya secara umum pada Ibu dengan melakukan pengkajian PKI RST Nah, Ibu Apakah Ibu ada nyeri? Ya, ada Nah, nyerinya itu penyebabnya apa ya Bu? Karena jatuh sus Karena jatuh Nah, untuk nyerinya itu apakah nyerinya panas atau seperti tertusuk-tusuk Bu? Seperti tertusuk-tusuk Nah, seperti tertusuk-tusuk Itu skala nyerinya itu dari berapa ya Bu? 1-3 itu nyeri ringan 4-6 itu sedang dan 7-10 itu nyeri berat Ibu, skalanya berapa? Skala 4 Baik, berarti Ibu nyerinya itu nyeri sedang ya Bu? Iya, sus Nah, nyerinya itu seberapa sering Bu? Apakah sering atau setiap waktu? Sering Sering Baik, Ibu nyerinya itu di bagian mana ya Bu? bagian sini bagian tundak ya Nah, selanjutnya Ibu disini saya akan melakukan pemeriksaan tenus otot atau kekuatan otot pada Ibu Nah, pemeriksaan ini bisa dilakukan pasien dengan rileks atau bisa duduk atau bisa berbaring Nah, Ibu nilai pada kekuatan otot ini ada 5 ada 4 3 2 1 dan 0 Nah, jika nilainya 5 pasien itu bisa melawan gravitasi dan bisa menahan tekanan Ibu bisa angkat tangannya saya tekan ya Bu Nah, pasien bisa melawan tekanan berarti itu nilainya 5 sedangkan untuk nilai 4 pasien bisa melawan gravitasi tetapi tidak bisa melawan tekanan Ibu bisa angkat tangannya jadi saya tekan ya Bu Nah, dengan pasien terjatuh itu artinya nilainya itu 4 jika nilainya 3 Ibu bisa angkat tangannya Nah, ketika pasien mengangkat tangan kemudian terjatuh itu nilainya 3 Nah, Ibu bisa angkat tangannya Nah, untuk nilai 2 pasien tidak bisa mengangkat tangannya tetapi pasien hanya bisa menggerak-gerak tangannya Nah, untuk nilai 1 Ibu bisa angkat tangannya Nah, pasien tidak bisa mengangkat tangannya tetapi ketika dirabak pasien ada berusaha untuk mengangkat tangan tapi jika nilainya 0 Ibu bisa angkat tangannya Nah, pasien tidak bisa menggerakkan tangan atau bahkan tidak bisa mengangkat tangannya Nah, jika kita mendapatkan nilai 2 1 dan 0 maka kita akan melakukan pemeriksaan atropi otot Nah, langkah untuk pemeriksaan atropi otot ini yang pertama kita coba di tangan sendiri yaitu daun-daun otot kemudian fleksi Nah, jika kita merasakan adanya gerakan otot artinya itu tidak ada atropi otot Nah, sekarang saya akan mencoba kepada pasiennya Baik, Ibu saya punya mahalnya Nah, Ibu bisa fleksikan tangannya Nah, baik saya merasakan adanya gerakan otot pada Ibu artinya itu tidak ada atropi otot Saya akan melakukan pemeriksaan sistem muskulose gerakal berdasarkan regional ya, Ibu Nah, yang pertama dilakukan itu kita bisa melakukan pemeriksaan secara inspeksi dan palpasi Nah, ketika pemeriksaan inspeksi kita lihat ketika pasien datang kita palpasi lihat bagaimana jalannya kemudian saya disini akan melakukan pemeriksaan palpasi saya akan meriksa Ibu bisa menghadap saya sebentar Nah, kita lihat apakah pundaknya itu simetris atau tidak Nah, pundaknya itu simetris ya, Ibu Kita lihat juga kepalanya juga simetris Nah, selanjutnya pemeriksaan secara palpasi yaitu dengan cara perawat ada di belakang klien atau pasien Nah, selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan palpasi yaitu dengan cara tangannya seperti ini Nah, dua jarinya itu di atas pindak pasien dua jarinya itu di leher pasien dekat vena kafa dan ibu jari diletakkan di tuang spinal kemudian kita raba atau terusuri dari atas ke bawah apakah ada benjolan atau tidak Nah, selanjutnya yaitu kita palpasi juga di bagian leher kita palpasi apakah ada benjolan atau tidak kemudian kita menggunakan dengan empat jari kita palpasi ke leher pasien sampai tiroid apakah ada benjolan atau tidak Nah, selanjutnya kita juga palpasi pada pindak pasien apakah ada benjolan atau tidak atau apakah ada bunyi keret atau semacam tulang patah atau apapun itu kelayangan pada pasien tidak ada Nah, selanjutnya kita saya akan pindahkan ke sini kemudian saya akan melakukan palpasi pada puncak pasien satu tangan untuk fiksasi dan satu tangan lagi untuk merabah bagaimana ibu apakah ada nyeri tidak tidak oke, tidak ada nyeri ibu maaf bisa sedikit angkat tangannya nah, kemudian kita periksa juga apakah ada benjolan atau tidak ibu bisa menggerakkan ke bawah ke atas nah, selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan pergerakan pada leher pasien nah, pergerakan leher pasien ini itu ada gerakan abduksi dan rotasi luar maupun rotasi dalam kemudian saya akan melakukan palpasi pada tangan pasien atau pada situ pasien permisi ya, bu saya akan pemeriksaan yaitu dengan cara bagian situnya ibu jarinya kita gunakan untuk fleksi atau menekan refleksi maaf dan kemudian kita sabar apakah ada benjolan atau tidak pada situ pasien nah, tidak ada benjolan ya, bu selanjutnya ibu bisa gerakan tangannya dekat ibu bisa gerakan ke ke belakang samping ke belakang nah jadi pasiennya masih nampu lakukan pemeriksaan pada psikopasien selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada pergelangan tangan ibu pendisi ibu nah, kita yang pertama itu kita inspeksi apakah ada benjolan atau tidak kemudian kita palpasi apakah ada benjolan atau tidak nah, setelah dipalpasi tidak ada benjolan kita minta kepada pasien untuk menggerakan tangannya ibu bisa gerakan tangan ke samping kiri samping kiri tanan bawah atas nah, masih bisa berarti tidak ada kelainan nah, selanjutnya disini saya akan melakukan pemeriksaan pada tunggung pasien yang pertama saya akan melakukan palpasi maksudnya inspeksi pada pasien dengan cara melihat apakah pundak pasien ini ada kifosis horodosis atau skoliosis nah, jika kifosis artinya pasien membungkuk ke depan kalau horodosis kegelapan dan skoliosis berarti salah satu pundaknya itu ke bawah atau tidak seimbang nah, saya palpasi nah, pundaknya simetris selanjutnya yaitu saya akan melakukan palpasi pada punggung pasien yaitu dengan cara menggunakan kedua ibu jari ditarik ke bawah palpasi apakah ada benjolan atau tidak baik, tidak ada benjolan ya bu selanjutnya pada pundak pasien juga apakah ada benjolan atau tidak nah, selanjutnya bagian depan juga nah, di bagian depan ini kita periksa dari pundak sampai ke bawah kemudian di bagian abdomen kita tekan maaf ibu tarik nafas hembuskan nah, apakah sakit ibu? tidak tidak nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan disepetan C yaitu bertujuan untuk mengukur kaki pasien apakah ada kesenjangan antara kapital dan kapitiri atau tidak yaitu kita juga palpasi apakah ada kelainan atau benjolan pengukuran disepetan C ini ada dua yaitu dari maleosus sampai sias maleosus sampai pusat seperti itu kita ukur dari maleosus sampai ke sias nah, panjangnya itu 33 cm kita bandingkan dengan kaki sebelahnya lagi dari maleosus sampai sias itu panjangnya sama 33 cm kemudian maleosus nah, selanjutnya disini saya akan melakukan pengukuran disepetan C pada pasien yaitu untuk mengukur apakah ada kesenjangan dari kaki pasien antara kaki satu dengan kaki yang satunya lagi yaitu kita juga polpasi kemudian kita inspeksi juga apakah ada benjolan atau tidak pengukuran pada pakti pasien nah, pengukuran ini pengukuran disepetan sini ada dua cara yaitu dari pengukuran dari maleosus ke sias dan dari maleosus ke pusat nah, disini saya akan melakukan pemeriksaan pada maleosus sampai ke sias siabu nah, panjangnya itu 33 cm kita pandinkan dengan kaki yang satu yang lagi dari maleosus sampai ke sias panjangnya sama 33 cm kemudian kita ukur dari maleosus sampai ke pusat panjangnya 33 cm satu yang lagi nah ukurannya sama jadi kaki ibu tidak ada kelainan ya bu nah ibu selanjutnya saya akan melakukan pengkajian khusus yang pertama itu saya akan melakukan pengkajian palens palens sana puji palens ibu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pengkajian khusus yaitu yang pertama itu pengkajian uji palens yaitu ibu dengan cara luruskan tangannya angkat kemudian ibu lipat nah gitu tarik kemudian ibu tepukan seperti ini bu nah seperti ini ibu tahan ya ini itu selama 60 detik nah jika setelah 60 detik ini pasien mengalami kesemutan pada pergelangan tangan bisa jadi pasien itu ada sindrom turnal carval nah ibu apakah ada kesemutan bagian pergelangan tangan tidak baik jika tidak berarti tidak ada sindrom lanjutnya yaitu pemeriksaan tines yaitu pemeriksaannya pada pergelangan tangan ibu ya bu permisi ya bu nah dengan cara pemeriksaan ini dengan cara dilakukan perkusi artinya diketuk di bagian pergelangan tangan nah kita ketuk sebanyak 3 kali ketika diketuk pasien mengalami kesemutan pada pergelangan tangan artinya pasien mengalami tineus positif ibu saya coba ketuk ya 1 2 3 apakah ibu merasa kesemutan tidak baik tidak jika tidak berarti pasien tineus negatif saya akan memeriksa refleks patela pada ibu yaitu dengan cara pakinya diantar tidak boleh menunggu lantai ya bu pakinya rileks kemudian saya akan meletup bagian patela ibu apakah ada refleks atau tidak nah baik jika ada refleks berarti ini normal saya akan memeriksa tanda benjolan atau tanda balon nah tanda balon ini dengan cara kita pada lutut kita periksa pada patela nah kita fiksasi satu kemudian kita raba apakah ada benjolan atau tidak kita fiksasnya nah kemudian jika ada cairan juga atau penumpukan cairan tidak jika tidak ada artinya tidak ada benjolan terima kasih sekian dari saya semoga bisa bermanfaat untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati